Pada video tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana membuat sebuah grafik di MATLAB Di MATLAB kita disediakan banyak fungsi untuk membuat grafik Disini ada sintaksnya masing-masing yang kita bisa gunakan sesuai kebutuhan Dalam kasus ini saya ingin membuat sebuah grafik tentang simple harmonic motion Nah disini saya menggunakan sintaksnya adalah yang plot Untuk simple harmonic motion kita punya persamaan Disini X dalam kurung T sama dengan A kali cos kali omega T Untuk A nya adalah amplitude Omega nya adalah frekuensi dan T nya adalah waktu Nah untuk persamaan yang lain disini ada terdapat fase sebuah fase Jadi A cos kali omega T disini plus minus fase Untuk omega sendiri mempunyai rumus yaitu 2 kali P kali F Dimana F ini adalah sebuah frekuensi yang satuannya adalah hertz Disini ada 3 pemodelan yang ingin saya buat ke grafik Tadi ada yang X1 yaitu 2 cos kali 2 P Nah untuk frekuensinya adalah 1 hertz Dan T ini adalah yang tadi adalah rentang waktu yang kita gunakan O X2 punya fungsi yang sama namun disini ditambahkan sebuah fase yaitu P per 2 P adalah 180 derajat Maka dibagi 2 nilainya adalah 90 derajat Yang X3 sama hanya dikurangi fase sebesar 90 derajat Baiklah saja kita mulai bagaimana membuat plot persamaan ini Langkah awal kita tuliskan dulu untuk persamanya Untuk T disini adalah sebuah rentang waktu Nah kita perlu definisikan Misalkan T saya buat dari 0 Hingga 5 Jadi 5 detik Nah seperti ini 0 sampai 5 Ini memiliki interval atau resolusi yang sangat rendah ya Untuk membuat resolusinya tinggi Ini mari kita tambahkan sebuah interval Misalkan 0 atau 10 Pangkat Min 3 Nah seperti ini Bisa tuliskan yang X2 Bisa kita cek dahulu Nah ini hasilnya seperti ini ya Jadi mempunyai sebuah kolom 501 jumlahnya Nah untuk membuat grafik kita bisa gunakan yang tadi menggunakan plot Yang awal perlu kita sebutkan untuk sumbu X nya yaitu T Lalu untuk persamanya adalah yang pertama X1 Kita cek dahulu Untuk plot persamaan pertama Disini sudah jadi seperti ini ya Jadi seperti aptitudenya adalah 2 Nah ini sama dengan yang ada disini Di 0 sampai 2 Untuk frekuensinya adalah 1 Hz Jadi dalam waktu 1 detik Ini berada pada 1 kali 1 kali ketaran Nah kita bisa Menggabungkan sebuah Sebuah plot Akan terletak pada Grafik yang sama Nah disini kita perlu Teruskan lagi yang ingin kita Plot DT OX2 DT Dan X3 Nah disini Tadi kan untuk yang awal adalah yang warna biru Lalu yang plus Lalu yang plus Fasa ini ya sebesar 60 derajat Nah ini Kalau fasanya plus Berarti Traffic yang original tadi yang utama Digeser ke sebelah kiri Nah berarti yang Untuk kedua ini yang warna Ini ya kuning Lalu yang minus Minus Yang kedua adalah yang warna merah Nah untuk yang Kalau ketiga itu adalah yang warna kuning Kita bisa membedakan Mana yang X1 X2 X3 Kita bisa memberikan Sebuah perintah yaitu Namanya legend Kita sebutkan Namanya DX1 X2 X2 Lalu X3 Seperti ini Kita bisa cek Nah disini Muncul warning Ignoring Extra Legend and Risk Saya salah menempatkan Untuk legend itu setelah Fungsi plot Diterapkan Ini saya pindah Nah ini ya untuk X1 nya yang warna biru Sebuah nya merah Lalu yang X3 nya yang kuning Disini kita juga bisa memberikan Misalkan kita ingin memberikan sebuah judul Kita bisa menggunakan Sintax title Dalam kurung Nah ini misalkan saya Berikan judulnya Simple Harmonic Motion S.A.M Cek Nah disini muncul untuk sebuah judulnya Lalu untuk keterangan pada Label di sumbu Y nya Dan X kita juga bisa memberikan Untuk sumbu X nya Untuk sumbu X nya Untuk sumbu X nya Kita menyesintas X Label X Label lalu kita teruskan X Label adalah untuk Keterangan waktu Ini yang kita Berikan time Dan Y Label nya Y Label nya Adalah amplitude Nah disini sudah muncul Sesuai keterangan yang kita berikan Nah misalkan kita ingin memberikan sebuah Garis di sumbu 0 nya Kita juga bisa menambahkan Caranya dengan Menaruh di Langsung aja menaruh di plot Kita buat plot lagi Nah kita perlu tahu untuk untuk garis Lalu yang diinginkan adalah Di Titik 0 ya 0 lurus Sampai akhir Nah kita perlu tahu Untuk letak X nya di koordinat titik pertama adalah Nah untuk X nya 0 hingga 5 ya 0 sampai 5 Maka kita berikan 0 Spasi 5 Logo Nah Y nya adalah Karena disini Y nya 0 Dan 0 ya Y nya tetap Tetap 0 Kita berikan Spasi 0 Kita cek Dan disini muncul untuk garis Nah jika warnanya ini tidak sesuai Misalkan kita ingin warnanya adalah Hitam Kita bisa memberikan Peran tambahan Dengan Berikan Tanda petik ini ya Untuk hitam Di matlab Sintas nya adalah K Nah ini sudah Menjadi warna hitam ya Misalkan ini warna merah Atau red Kita cek Atau warna merah ini Kita cek Apa kita buat hitam Dan graphic ini juga bisa kita Simpan Misalkan kita jadikan Format nya Jadi sebuah format gambar JPNG atau JPG Oke Tapi saya masuk ke sini Lalu Ini ya Klik Export Nah kita bisa Namakan misalkan Block Block 1 Saya save Saya cek di Folder nya Nah ini Nah hasilnya adalah Seperti ini Spot Sama tadi yang ada di Di output nya 3 7 7 9 8 8 Terima kasih.